Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat datang di channel Dixon Aquafonic Log Terima kasih sudah mengklik video ini Supaya channel ini bisa terus berbagi pengalaman dan ilmu di Youtube Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Biasakan menonton sampai selesai tanpa di skip atau dipercepat videonya Supaya tidak gagal paham Oke, selamat menonton dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Di video kali ini Dixon Aquafonic akan berbagi mengenai ketinggian air yang ideal Untuk ternak ikan lele di kolam terpal, di kolam beton, di kolam tanah, ataupun di kolam yang lainnya Dikarenakan banyak yang bertanya ke Dixon Aquafonic mengenai ketinggian air yang ideal Untuk ternak ikan lele berdasarkan umur atau panjang ikan lele Oke, saya akan berbagi mengenai ketinggian air yang ideal untuk ternak ikan lele berdasarkan panjang ikan lele Kenapa panjang ikan lele yang saya pilih? Karena di Indonesia ini untuk jual beli benih ikan lele berdasarkan panjang ikan lele Di video ini yang saya bahas hanya ketinggian air yang ideal untuk ternak lele saja Sedangkan untuk persiapan kolam, sebelum tebar benih, dan lain sebagainya Mengenai bagaimana cara berternak ikan lele Silahkan teman-teman tontonin video dari Dixon Aquafonic Vlog Yang ada di playlist channel Dixon Aquafonic Vlog Sebelum saya melanjutkan tentang ketinggian air kolam yang ideal untuk ikan lele Sebaiknya saya jelaskan karakteristik ikan lele di dalam air kolam Ikan lele adalah ikan yang mencari makan di air bagian atas atau memakan pelet apung Dan ikan lele mempunyai kebiasaan berenang ke atas untuk menghirup oksigen atau udara segar Walaupun air kolam sudah dibantu dengan aerator maupun venturi Ikan lele tetap memiliki kebiasaan berenang ke atas dan ke bawah Ketinggian air kolam yang ideal ini saya paparkan berdasarkan pengalaman selama berbudaya ikan lele Sebenarnya ikan lele mampu bertahan hidup di ketinggian air yang melebihi kemampuan panjang tubuhnya Namun yang sedang kita hadapi adalah mencoba memelihara ikan lele dengan jumlah yang banyak dalam satu kolam Mana ikan akan berbagi tempat dengan yang lainnya sehingga kita harus memberikan fasilitas habitat yang nyaman untuk ikan lele itu Ketinggian air yang ideal untuk ternak ikan lele Bila teman-teman memulai ternak dari memicahkan sendiri Ketinggian air yang ideal untuk ikan yang baru menetas sampai dengan ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm adalah Ketinggian air 15 cm sampai dengan 25 cm Berapa ikan yang baru menetas memerlukan air yang tidak terlalu tinggi Dikarenakan ikan yang baru menetas memiliki kebiasaan menempel di dasar kolam sampai dengan umur 3 hari Dan apabila menempel di kakeban pun tinggi kakeban lebih baik sekitar 15 cm sampai dengan 25 cm mencapai kebatas tinggi air Setelah umur ikan 3 hari dan kakeban diambil dari kolam maka disarankan ketinggian air 15 cm sampai dengan 25 cm Supaya larva ikan mampu berenang sampai kebatas tinggi air Setelah ikan berukuran 1 cm sampai dengan 2 cm Air kolam dinaikkan menjadi ketinggian 25 cm sampai dengan 30 cm Sampai dengan ikan berukuran 2 cm sampai dengan 4 cm Ikan dengan ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm Biasanya ikan sudah diperkenalkan dengan ikan tepung Yang mengapung di air bagian atas untuk mempermudah ikan mencapai makanannya Maka ketinggian air kolam 25 cm sampai dengan 30 cm Cukup untuk ikan lele mendapatkan makanannya Setelah ikan berukuran 2 cm sampai dengan 4 cm Air kolam dinaikkan menjadi 30 cm sampai dengan 40 cm Sampai dengan ikan lele berukuran 4 cm sampai dengan 6 cm Untuk ikan berukuran 2 cm sampai dengan 4 cm Biasanya ikan lele sudah dikenalkan dengan pelet yang berukuran sangat kecil Dan pelet yang diberikan adalah pelet apung Sehingga ikan harus dipermudah dalam mendapatkan makanannya Dari ukuran 2 cm sampai 4 cm sampai dengan ikan berukuran siap panen Ukuran konsumsi ikan lele diberikan pakan apu Setelah ikan berukuran 4 cm sampai dengan 6 cm Air kolam dinaikkan menjadi 50 cm sampai dengan 60 cm Sampai dengan ikan berukuran 7 cm sampai dengan 9 cm Inilah ukuran benih ikan lele terakhir yang riskan akan kematian Dimulai ikan menjadi larva sampai dengan ikan berukuran 6 cm Ikan rentan sekali terhadap penyakit dan stres Sehingga diperlukan perawatan yang cukup baik supaya ikan bertahan hidup Setelah ikan berukuran 7 cm sampai dengan 9 cm Air dinaikkan menjadi 70 cm sampai dengan 80 cm Sampai dengan ikan berukuran 10 cm sampai dengan 12 cm Di ukuran inilah ikan sudah mulai agak kuat apabila ikan diberikan ketinggian air mencapai 80 cm Sangat direkomendasikan apabila teman-teman yang baru mau memulai budaya ikan lele Mulailah dengan ukuran 7 cm sampai dengan 9 cm Setelah ikan berukuran 10 cm sampai dengan 12 cm Air dinaikkan menjadi 80 cm sampai dengan 100 cm Sampai dengan ikan berukuran 12 up atau 12 cm ke atas Setelah ikan mencapai ukuran 12 cm ke atas Ketinggian air kolam bisa dicukupkan sampai dengan 100 cm Atau bisa ditampas sampai dengan 120 cm Sampai dengan ikan siap dipanen dengan ukuran konsumsi Di Indonesia jual beli benih ikan lele yang berdasarkan ukuran panjang ikan lele Dan ukurannya pun beraneka ragam Berikut benih ikan lele yang biasa dijual belikan di Indonesia Tidak ada ukuran yang seragam Jadi apabila teman-teman menemukan ukuran yang tidak ada seperti di video ini Misalkan teman-teman membeli ukuran ikan lele dari penjual beli ikan lele Dengan ukuran 3 cm sampai dengan 5 cm Teman-teman tidak perlu pusing, tidak perlu bingung Silahkan disesuaikan dengan ukuran yang terdekat Dari standar ketinggian air kolam ikan lele ala Vixen atau Ponyplop Buatlah ketinggian air kolam sesuai dengan ukuran ikan lele 4 cm sampai dengan 6 cm Oke, demikianlah ketinggian air kolam ikan lele yang ideal menurut Vixen Aquaponics Vlog Yang disesuaikan dengan ukuran panjang tubuh ikan lele Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share video Vixen Aquaponics Vlog Supaya saya bisa berterus berkaya dan berbagi di Youtube ini Salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh